Teror bom di jalan MH Tamri, Jakarta Pusat 5 tahun lalu masih menyisakan luka mendalam bagi Agus Kurnia. Pada 14 Januari 2016 pagi, Agus Tengah menyeberang dari Mall Sarina menuju ke arah gedung Bawaslu untuk pulang, namun tiba-tiba saja bom meledak dari pos polisi di perempatan jalan. Dilansir oleh Kompas.com, pada Rabu 20 Januari 2021 saat dihubungi, Agus menunturkan badannya seketika terpental saat kejadian berlangsung. Seketika keadaan di sekitar lokasi langsung berubah menjadi petaka, Agus melihat sejumlah orang di pos polisi sudah tergeletak dan bersimbah darah. Sementara yang lainnya terlihat panik dan langsung berlarian ke segala arah. Kedatidemikian, Agus tak bisa mendengarkan suara kepanikan orang-orang saat itu lantaran pendengarannya terganggu akibat ledakan bom. Dengan kuping yang masih berdenging, Agus berupaya bangkit dan menjauh dari lokasi kejadian. Agus berhasil selamat dari teror bom keci tersebut, namun kehidupannya setelah itu tak lagi sama. Pas keledakan bom tersebut, Agus didiagnosis mengalami cedera di kepala dan gendang telinga. Ia menjalani perawatan selama satu bulan di rumah sakit, kemudian melanjutkan istirahat di rumah selama dua bulan. Namun setelah kembali beraktifitas, kondisi fisik Agus tidak lagi sama seperti sebelumnya. Agus harus menggunakan alat bantu dengar. Ia bahkan tak bisa lagi berada di tempat yang berisik, karena itu akan mengganggu kondisi gendang telinga Agus. Agus juga kerap jatuh pingsan saat melakukan aktivitas berat. Setelah jatuh pingsan baru-baru ini, ia baru mengetahui adanya dampak lain ledakan bom tersebut bagi kondisi fisiknya. Pada November 2020, setelah dilakukan CT scan, baru terdeteksi oleh dokter jika ada pembekuan pembuluh darah di otak kanan Agus. Agus juga kehilangan pekerjaan lantaran kondisi fisiknya yang tak lagi memungkinkan untuk bekerja di kawasan restoran di Jakarta Pusat. Agus akhirnya keluar dari tempat kerjanya karena LPSK menjamin akan memberinya pekerjaan pengganti yang lebih layak, namun pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung datang. Beruntungnya, baru-baru ini ia mendapat modal sejumlah 10 juta rupiah dari pemerintah berupa uang tunai yang didapat setelah mengikuti pelatihan yang dikelar untuk para penyintas dan Agus menjadi peserta terbaik. Agus memutuskan untuk pulang kampungnya di Subendang, Jawa Barat untuk membuka usaha kedai minuman yang menjual kopi serta boba tring. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 tak membuat usaha Agus berjalan mulus. Selain berdampak para ekonominya, peristiwa teror bom itu juga masih menyisakan trauma bagi Agus. Ia bahkan karena puas-puas saat di tengah keramaian, terutama jika ia melihat ada orang dengan kelagak mencurigakan. Namun Agus mengaku sejak awal sudah memaafkan pelaku teror bom tersebut, ia merasa tidak ada manfaatnya jika menyimpan dendam. Kini, Agus turut aktif dalam yayasan penyintas Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus untuk membantu para korban bom. Sebagai informasi, residivis kasus terorismo bernama Aman telah dinyatakan bersalah dan difonis hukuman mati pada 22 Juni 2018. Demikian Tribunews Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com. Terima kasih telah menonton!